Anda ditanyakan kepada Ustadz, boleh langsung ataupun, ah, lungsing, ataupun tertulisnya, tapi lebih baik langsung saja. Karena tadi juga Ustadz sudah memberikan kesempatan untuk berdialog langsung, maka silakan untuk menanyakan secara langsung. Tapi kalau sudah ada yang menyiapkan dalam bentuk tulisan, dipersilakan juga untuk disodarkan di bawah hijab. Tafat Doli, silakan Ustadz dibantu, memanfaatkan waktu yang sangat berharga. Di pulrek atau lagi liburan, bagaimana cara kita menjaga iman kita ketika di rumah? Syukran Ustadz. Masya Allah, Barakalofiq. Nah, yang bertanya, siapa namanya? Nashwazaki. Taib, dikasih hadian, dia yang bertanya. Barakalofiq. Taib, jadi bagaimana menjaga iman kita ketika kita tidak di pesantren ini? Memang lingkungan itu mempengaruhi. Ketika kita kumpul sama orang-orang baik, mudah untuk menjadi orang baik. Ketika kita habis sholat duhur, melihat semuanya pada sholat ba'diah, hati kita tergerak untuk sholat ba'diah. Ketika di pesantren, semua dibangunkan untuk sholat malam, mudah untuk sholat malam. Ketika ada acara puasa senen kemis, mudah bagi kita untuk puasa senen kemis, karena lingkungannya mendukung sekarang. Bagaimana caranya supaya kita ketika pulang, ya ketika pulang, bisa terjaga itu. Ingat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Jumu'ah. Allah mengatakan Kita lihat gambaran di sini. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan, ajakan, untuk hari Jumat itu, Hendaklah kalian bersegera menuju zikrullah. Tinggalkan perdagangan, tinggalkan jual beli. Itu lebih baik buat kalian, kalau kalian mengetahui. Taib, setelah sholat apa? Orang kalau di masjid, semuanya baik, dengerin ceramah, sholat, berdikir. Ketika selesai sholat, pulang ke rumahnya, berangkat ke pasar, ke tempat kerjanya. Kata Allah Azza wa Jal, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِالْأَرْضِ Kalau selesai sholat, silahkan kalian bertebaran di bumi Allah. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِلَّةِ Carilah karunia Allah. Terus Allah pesan satu hal. Apa pesannya? وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُمْ Jadi ini insya Allah dapat menjadi solusi. Ketika kita keluar rumah, keluar pesantren ini, lagi liburan, maka berbanyak zikir. Jaga lisannya terus berzikir. Bawa buku zikirnya. Zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir yang bebas terus kita berzikir. والله berkah hidup kita kalau kita berzikir. Iman itu akan naik dengan zikirullah. أَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوُ Dan Nabi A.S. memberikan contoh bagaimana zikir ini menjaga kita. Menjaga iman kita. Beliau memberikan permisalan apabila seorang itu dikejar sama musuh. Dikejar sama musuh. Dia berlari terus masuk ke sebuah benteng. Dia tutup pintunya. Selamat dia. Dan benteng itu adalah zikrullah. Maka yang dikatakan zikir itu hisnul muslim. Zikir itu adalah tamengnya atau bentengnya seorang muslim. Maka nasihat Anda bagi yang pulang. Tolong jadwal zikirnya tetap. Kalau mungkin dia akan. Ya males sholat sunnahnya. Zikirnya tapi tetap. Dan kalau bisa ditambah. Kemudian sesekali dalam sehari duduk beristighfar seratus kali. Duduk udah. Kalau di rumah pegang handphone. Mungkin pegang remote. Tinggalin itu semua. Baca istighfar. Baca. Rabbil firli. Watub alaya. Innaka antat tawabur rahim. Baca seratus kali. Nabi sekali duduk alaih surat. Baca itu seratus kali. Kemudian. Kalau bicara iman kita itu lemah. Ada penyebabnya. Kalau penyebab iman kita lemah itu handphone. Maka jangan sering-sering pegang handphone. Kalau pegang handphone. Didekat orang tuanya. Karena kalau kita sendirian. Bisikan syetan kuat. Dan kita belum mampu melawan bisikan itu. Paling tidak dengan ada pengawasan dari orang-orang dekat. Itu bisa menjaga kita. Kemudian juga yang perlu dilakukan adalah berdoa. Baca doa Rabbana. La tuzir. Kulubana. Ba'da'id. Hadaytana. Wahab lana. Milladun karahma. Innaka antal wahab. Baca. Itu dibaca. Insya Allah dengan cara seperti itu. Semoga Allah menjaga. Keimanan kita. Barakallahu fiq. Nah. Ustaz bagaimana kita menghadapi seorang teman yang jarang sholat. Sudah ditegur tetapi tetap saja sama. Apakah teman tersebut bisa kami percaya. Tafaklah Ustaz. Apakah teman tersebut bisa kami percaya. Gitu pertanyaannya. Taib. Kita tahu yang pertama dihisap pada hari kiamat itu apa. Salat. Kalau salatnya benar insya Allah. Yang lainnya benar. Tapi subhanallah ya. Nabi alaihissalatosa menyebutkan. Pertama yang hilang dari umat Nabi Muhammad SAW ini. Amanah. Yang pertama hilang apa. Amanah. Yang terakhir hilang itu sholat. Artinya. Ingatkan dengan nikmat yang Allah berikan. Ingatkan dia dengan. Kefanaan dunia ini. Kelezatan di dunia ini. Semua berbalut dengan tangisan. Coba rasakan. Makanya anak sering sampaikan ke teman-teman. Nanti di surga itu gak ada apotek. Gak ada rumah sakit. Anak kalau gak salah di. Dekat sini ada rumah sakit. Kemarin yang jalan. Banjir itu sebelah kiri ada rumah sakit. Dan kalau ngeliat rumah sakit itu penuh. Hari dunia. Apakah orang kaya yang gak masuk rumah sakit? Apakah orang kaya yang gak masuk rumah sakit? Masuk. Dia padahal sudah punya duit banyak. Tetap dia masuk rumah sakit ketika dia sakit. Maka ingatkan dia. Ajak dia ziarah kubur untuk ingat ini loh. Ini kakekmu mati disini. Nenekmu mati disini. Kita semua akan seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu dilakukan. Tapi kalau bicara. Bisakah dia dipercaya? Berat kalau untuk mempercaya dia. Kecuali setelah kita bergaul dengan dia. Dilihat. Apakah dia memang orang yang jujur atau dia? Seorang yang suka berdusa. Hadawallahu'alamuswab. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan. Tapi tiga anak pilih terlebih dahulu. Karena pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama adalah. Bagaimana cara kita menjaga kehormatan kita secara sarki ketika di luar pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua. Apa tanda atau bagaimana cara birul walidain ketika kita berada di pesantren. Yang ketiga Ustaz. Apakah yang harus dipersiapkan untuk memberikan hadiah yang terbaik untuk orang tua sebelum kita dipersunting oleh laki-laki. Masya Allah. Ustaz harap dijawab dengan singkat karena banyak yang pertanyaan. Masya Allah. Barakallah fiqh. Iya. Pertanyaan yang pertama. Berkaitan bagaimana menjaga kehormatan wanita ketika di luar rumah. Ketika di luar pesantren. Allah Azza wa Jal mengatakan. Kata Allah apa? Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi rumah itu adalah tempat menjaga kehormatan wanita yang paling tepat. Kalau keluar maka jangan bersolek. Jangan ingin menampilkan kecantikannya kepada laki-laki. Tundukkan pandangannya. Jadi intinya menjaga kehormatan dengan tetap di rumah. Yang kedua di rumah sendiri pun sekarang banyak godaan. Jadi Nabi AS pernah menyebutkan nanti akan ada fitnah yang setiap rumah orang itu akan kemasukan fitnah itu. Sebagian ulama menyebutkan boleh jadi fitnah itu adalah internet. Internet. Wallahi dulu kita jamaah. Kalau mau telpon orang tua itu. Kita harus ngantri di yang namanya wartel. Masih ada wartel disini. Itu kalian gak ngeliat tuh kita ngantri di wartel. Anak waktu di medinah itu kalau sudah dapat uang dari kampus. Ngantri panjang. Satu menit bayarnya 11 real. Satu menit bayarnya kira-kira 44 ribu. Cuma mau ngomong sama orang tua. Apa kabar ini itu Masya Allah. Itu masa itu. Dulu orang kalau mau nonton film itu kemana? Ke bioskop. Kalau di desa ada namanya misbar. Gremis bubar. Karena dipasang di lapangan. Gremis sudah bubar. Namanya misbar. Kemudian muncul yang namanya TV ya. Masih hitam putih TVnya. Kalau nonton TV itu mungkin hanya hari Ahad. Itu di rumah orang kaya. Kumpul orang itu. Artinya untuk hiburan itu. Orang-orang sulit mendapatkannya. Kemudian muncul video ya. Yang sudah mulai bisa nonton di rumahnya. TVnya warna. Kemudian muncul VCD. Muncul DVD. Dan semua itu hilang. Sekarang berganti dengan apa? Handphone. Dengan handphone. Semua bisa kita akses. Yang baik dan yang buruk. Dan berhubungan dengan laki-laki. Ya kalau dulu itu. Biasanya mereka pakai kirim surat ya. Sekarang sudah tidak ada lagi surat. Langsung telepon. Langsung video. Call kadangkala. Maka tolong ingat dengan Allah Azza wa Jal. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana Birul Waliden sebelum? Bahwa kita ini melakukan Birul Waliden ketika di pesantren. Di pesantren. Yang kedua. Apakah hadian terbaik untuk orang tua sebelum kita dipersunting oleh suami? Masya Allah. Siap. Untuk pertanyaan yang kedua. Berkaitan tanda kita berbakti sama orang tua apa di sini. Jangan khianatin orang tua. Jangan khianatin orang tua. Orang tua kepingin kalian jadi anak-anak yang soleh. Yang mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Maka itu tanda dia ini berbakti sama orang tuanya. Dia menjalankan nasihat-nasihat orang tuanya. Dalam setiap doa dia. Dia sisipkan kedua orang tuanya. Ini tanda. Anak itu berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia males belajar. Kemudian tugas-tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Atau kadang-kadang dia melawan sama gurunya. Maka hal itu menyusahkan orang tua. Jangan sampai orang tua dipanggil ke sini. Gara-gara kerjaan anaknya. Jadi insya Allah anak-anak yang orang tuanya tidak pernah dikirimin surat teguran. Mudah-mudahan itu tanda dia anak yang berbakti. Kalau bertanya apa yang terbaik yang kita berikan kepada orang tua kita sebelum dipersunting oleh seorang laki-laki. Jadi memang anak perempuan ini beda sama anak laki. Apa bedanya apabila orang tua punya anak perempuan. Kemudian orang tuanya sabar mendidik membesarkannya. Apalagi sampai menikahkannya. Itu anak jadi penyelamat orang tua dari api neraka. Itu anak perempuan. Masya Allah. Maka yang orang tua enak punya anak laki apa anak perempuan? Laki apa perempuan? Kok bisa laki? Nah, ini anak perempuan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Kalau punya anak laki tidak bisa. Mau punya anak laki sepuluh, tidak bisa itu anak laki jadi pelindung orang tuanya dari api neraka. Bedanya anak laki sama anak perempuan. Kenapa kalau anak laki tadi dia harus berbakti sama orang tuanya. Walaupun dia sudah menikah dia tetap harus memberikan nafkah sama orang tuanya. Ada banyak lah kalau anak laki. Tapi kalau anak perempuan itu Nabi AS mengatakan kalau punya dua anak atau tiga orang tuanya diselamatkan dari api neraka. Jadi anak perempuan itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anak laki ya mungkin dengan amalan dia, dengan kesolehan dia. Baik. Terus apa yang terbaik yang harus diberikan sama orang tua sebelum menikah tadi dikatakannya? Mungkin sebelum ada yang melamar dia. Ya jadilah wanita yang tidak menyusahkan orang tuanya. Yang ingat sama orang tua akhir bulan. Fulus habis. Izin telpon. Anu uangnya sudah habis. Bas ingat sama orang tua ketika uangnya menipis. Maka jangan jadi anak yang seperti. Tapi berusaha untuk senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan itu yang terbaik. Jadi jadilah wanita soleha. Apalagi kalau bisa sampai menghafal Al-Quranul Karim. Lain lagi tuh laki perempuan sama nanti. Ketika dia sama-sama bisa menghafal Al-Quranul Karim. Tapi kalau sekedar orang tua mendidik anak perempuannya sampai kemudian dinikahkan. Dibawa sama suaminya. Mungkin tidak pernah ketemu lagi sama orang tuanya. Karena mungkin dibawa ke tempat yang jauh. Insya Allah tuh anak akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Kalau anaknya itu jadi anak yang soleha. Barakallahu fiq. Nah. Ustaz ada pertanyaan. Mengapa sebagian anak-anak sekarang ini suaranya lebih keras dibandingkan dengan orang tuanya. Suka meninggikan suara di hadapan orang tua. Masya Allah. Mungkin pita suaranya bermasalah. Allahu Akbar. Nah. Kita ini punya masalah. Masalahnya apa? Masalah krisis suri tauladan. Yang jadi teladannya anak-anak ini siapa sih? BTS. Apalagi? Drakor. Apa? Apa jamaah? Anda tidak tahu lah nama-nama itu. Sekarang ini muncul laki-laki tidak, perempuan tidak. Apa istilahnya? Non-biner. Iya. Non-biner. Atau aduh. Siapa yang tahu jembetul? Non-biner. Iya. Muncul seperti itu. Akhirnya ini anak perempuan apa laki? Gak jelas. Tapi kalau bicara kenapa itu terjadi. Iya. Karena memang kurang berbakti semua orang tuanya. Gak takut sama Allah Azza wa Jal. Kalau orang tua doa buruk buat anaknya. Hati-hati. Kalau sampai ibu kita, bapak kita mengatakan. Nah, ibu doakan semoga engkau jadi perawan tua, nak. Gimana kalau ibu buat sampai seperti itu? Ibu doa kena, semoga engkau merasakan apa yang ibu rasa kena dengan durhakannya engkau. Kalau Allah kabulkan itu, menderita hidup anaknya. Maka tolong takut sama Allah. Allah mengatakan. Fala taqullahuma uff. Jangan pernah berkata uff kepada orang tuanya. Wa la tanharuma. Jangan menghardik keduanya. Ini yang ngangkat suara atas orang tuanya. Terus gimana cara ngomong sama orang tua? Wa qullahuma. Qawlan. Karima. Jadi kalau ngomong sama orang tua itu, kata-katanya harus dipilih, intonasinya harus diatur. Sehingga kata-katanya penuh dengan keindahan, intonasinya penuh dengan pengagungan dan kemuliaan. Jadi tolong, ya jangan sampai menyebabkan orang tuanya menangis, sakit hati, ya. Seperti itu. Dan berdoa. Kadang-kadang anak, Ustaz anak ini kok kayaknya durhaka sama orang tuanya. Anak ngangkat suara lebih keras dari orang tua. Maka minta sama Allah. Baca doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baca doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'anta alaya wa ala walidayya. Seperti itu. Barakallah fiqna. Ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, Ustaz bagaimana cara kita menyadarkan orang tua kita yang belum mengenal sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, Orang tua anaknya belum jelas agamanya. Bagaimana cara kita menghadapinya. Bagaimana cara kita menghadapi bila kita mendapatkan suami yang keras, yang mengekang, yang tidak menghargai kita sebagai seorang istrinya, Sedangkan kita harus taat kepada suami santri kelas 12. Sudah punya suami dia. Nah, kayak pertanyaan titipan mungkin. Kan gak apa-apa. Tiga pertanyaan ini yang pertama tadi, bagaimana kita berdakwa kepada orang tua kita yang belum kenal sunnah. Maka kenalkan sunnah. Sunnah itu indah. Dan, nih, kadangkala kita ngomong sama orang tua susah. Karena kita selalu dianggap sama orang tua masih kecil. Walaupun anaknya ini, walaupun kayak gini, sudah punya anak, sudah mulai putih jenggotan di depan orang tua anak, anak tetap kecil. Makanya doa kita apa? Wa kurrabbir hamhumah kamarabbayani soghiroh. Tetap harus ada itu dalam diri kita. Kita adalah kecil di depan orang tua kita. Tapi, bagaimana akhirnya kita bisa yang ngasih tahu orang tua? Yang pertama, ngasih tahu orang tua dengan berdiam. Ada sebagian ulama yang mengatakan, kunu du'atan wa'antum somitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam posisi kalian tidak berbicara. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan pulang dari sekolah ini, anti lebih memuliakan orang tua. Bagaimana anti lebih membamanya di rumah, sandalnya orang tua diatur, anti yang nyapu semua ketika anti pulang, ngomong sama ibunya, bunda istirahat, semuanya aneh ngerjain. Ada yang kayak gitu? Bagaimana? Ada apa enggak? Yang ada biasanya kalau pulang pesantren, ya Allah bunda mau istirahat. Semua yang ngerjain ibunya. Maka tolong dirubah tadi. Bagaimana kita mendauin ibu ini supaya tahu, bu, aku belajar di sekolah ini, aku diajarin bagaimana menghormatin orang tua. Aku diajarin bagaimana melayani ibu, bagaimana aku menyenangkan hati ibu di sekolah ini, ibu. Tunjukkan kepada ibunya. Kemudian nanti ketika ada waktu, ngobrol sama ibu. Ibu, aku ini belajar di sekolah, bu, ya. Kalau dilihat ada perkara-perkara yang dilakukan ibunya, yang tidak sesuai dengan sunnah. Mungkin ada sepuluh kesalahan orang tua. Jangan semua dibahas. Pilih satu yang paling penting. Kalau di rumah, ada kesyirikan umpamanya. Tadi pertanyaan yang kedua orang tuanya. Tidak jelas agamanya, Islam apa bukan. Mau dibilang Islam, ya KTP-nya Islam. Tapi kalau melihat kelakuannya, tidak beragama kayaknya seperti itu. Maka cari waktu yang tepat, ngobrol sama orang tuanya. Ketika tidak bisa ngobrol sama orang tuanya, tulis surat. Diantar sama bunda. Mudah-mudahan di tempat itu orang tuanya, bertemu dengan orang-orang yang soleh dan mendapatkan hidayah. Seperti itu. Kalau pertanyaan yang terakhir tadi, berkaitan dengan bagaimana kalau dapat suami yang keras, yang tidak menghagai wanita, kalau belum nikah, maka jangan mau sama dia. Tahu? Kalau ternyata kita belum menikah, sepertinya dia bertanya mungkin, kondisi rumah tangga orang tuanya. Dia mungkin mendapatkan bapaknya kurang menghargai ibunya. Dan itu terjadi. Ada bapaknya yang suka marah-marah sama ibunya. Yang seakan-akan semua yang dilakukan ibunya salah ya. Apa yang harus dilakukan? Sabar yang pertama. Yang kedua, coba kita tanyakan. Kenapa anak kok dapat suami kayak gini? Boleh jadi disebabkan dosa-dosa kita? Maka perbanyak istighfar mohon ampun sama Allah. Boleh jadi kita ini tidak nurut sama wasiat Nabi Muhammad SAW. Nabi berwasiat suruh cari pasangan hidup yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Akhlaknya mulia, agamanya baik. Ternyata yang dicari suami yang kaya, tampan, tidak memperhatikan agama dan akhlak. Gimana, gimana? Jadi tolong. Boleh jadi karena itu. Karena kebanyakan orang ini, apalagi anak-anak muda ya, yang dia pikirkan itu, kesenangan sebentar. Jadi kalau bicara wajah, wajah itu, kita itu melihat sesuatu yang belum kita miliki, tidak dalam wujud aslinya. Ingat ini. Kita itu melihat sesuatu yang belum kita miliki, tidak dalam wujud aslinya. Kalau sudah kita miliki, wujud aslinya. Makanya berapa banyak kita kalau melihat ya, orang pakai mobil, bagus banget ya. Melihat ya Allah, pingin banget mobil kaya gitu. Setiap lewat di lampu merah, kita berhenti ngeliatin. Tak kala kita punya mobil itu, kira-kira kita seperti dulu? Enggak. Enggak dimandiin itu mobil, sudah dibiari, mungkinlah dua pekan, tiga, bukan sebulan, selalu disemprot, dimulusin itu mobil. Begitupulah pasangan hidup kita. Nanti kalau hanya melihat kepada tampannya suami, yang merasakan tampannya suami ini siapa? Semua orang yang menikmati tampannya suami ini siapa? Semua orang yang menikmati perlakunya suami siapa? istrinya aja. Maka jangan cuma mikir, kalau bicara tampan, anak punya suami keluar satu kampung, lihat semuanya. Tapi di rumah ketika dia marah-marah, apa tahu orang satu kampung? Enggak ada yang tahu. Orang yang tidak Ustadz dapat merasakan apa yang dirasakan oleh para santri kami. Ustadz, bagaimana kalau kita dibesarkan dengan urusan duniawi, terus pas kita sudah besar dan sudah terbiasa dengan urusan duniawi itu, tiba-tiba orang tua kita mendapatkan daya dan mengajak kita untuk ikut, tetapi dengan cara yang memaksa. Sedangkan kita ingin belajar secara bertahap dan merasakan baik buruknya sendiri, sehingga kita akan lebih mantap dalam menatinya. Kemudian, bagaimana cara menghargai orang tua yang sibuk dalam pekerjaannya, sedangkan kita masih, akhirnya ini mohon dijawab Ustadz. Akhirnya ini mohon dijawab Ustadz. Bagaimana supaya kami betah berada di pesantren? Kalau saya sih terus terang saya betah di pesantren. Masya Allah. Ya, pertanyaan yang pertama tadi, ini mungkin terjadi ya? Terjadi, bagaimana seorang anak yang awalnya hidup bergelimang keselamatan. Apakah orang tuanya perlu mengangkat anaknya dengan paksa atau dibiarkan anaknya? Dipaksanya. Dipaksa. Maka tadi, ketika dikatakan anak-anak ini kepingin belajar, mengetahui dengan sendiri tentang keindahan Islam ini itu, makanya dimasukkan ke sini. Belajar di sini. Tapi tolong niatnya diperbaiki. Ini berkaitan dengan pertanyaan terakhir ya. Juga. Jadi kalau dikatakan, kenapa orang itu betah dan tidak betah? Pernah melihat orang di pedalaman Kalimantan sedang mencari emas ya. Atau di pedalaman Papua sana. Dia di sungai dengan kayak nampannya ya. Dia cari emas. Tidak ada internet di situ. Tidak ada listrik di situ. Kemudian di tempat itu jauh dari keluarga. Boleh jadi dia dimakan, diterkam oleh binatang buas. Pertanyaannya, kenapa dia bertahan di tempat itu? Karena dia berharap sesuatu yang besar. Dia siap berkorban untuk hal itu. Maka niatkan belajar itu untuk masuk surga. makanya ketika datang ya, orang-orang dari Yaman, mereka adalah delegasi di sana ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Anak-anak tahu nggak sekarang ini sedang ada dunia baru yang dibikin sama orang-orang Barat. Apa nama dunia baru itu? Apa? Metaverse. Metaverse. Dimana di dunia itu kita bisa jadi apa saja yang kita mau. Mau jadi, umpamanya dia mungkin kepengen jadi perempuan yang rambutnya merah, jadi. Kepengen jadi wanita yang cantik, jadi di sana. Dia kepengen awet muda, walaupun di dunia nyata dia itu gemuk umpamanya. Di situ dia jadi ramping, bisa. Dan itu hanya khayalan bohong. Di surga semua dapat. Maka terima kasih. selamat menikmati. 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 Terima kasih.